Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berharap semoga kita semua ya selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan ya Jadi saya berharap semoga wabah yang terjadi, wabah penyakit yang terjadi di Indonesia ini segera berakhir Dan buat teman-teman pengusaha rental PS, dimanapun Anda berada Kalau misalkan usaha kalian kena lockdown, ya saya berharap teman-teman tetap bersabar ya Karena ini memang supaya demi keselamatan kita bersama ya Dan kita berharap pokoknya kalau secepat mungkin musibah ini atau wabah penyakit ini segera berakhir Amin ya Baik teman-teman, jadi saya akan langsung mereview ya Ini sebetulnya terlambat sih ya Tapi nggak apa-apa sih, karena memang ini barangnya memang benar-benar barang khusus sultan Tapi karena ada beberapa permintaan, ya nggak apa-apa Jadi saya akan mereview PS4 Pro yang sebetulnya promo untuk bulan Maret ya Tapi ya nggak apa-apa lah, ini udah tanggal berapa, ini udah akhir Maret kan Tapi stok kayaknya masih ada dan harganya masih sama Jadi untuk PS4 Pro kali ini harganya memang turun, turun harga Jadi dari, jadi yang harganya yang sebelumnya 7,2 juta Sekarang turun menjadi 5,8 juta Jadi paketnya itu sudah dapat 2 stick Yang kemudian 2 BD Yaitu God of War sama The Last of Us Nah ini jadi langsung saya review aja Jadi dapat apa aja, gitu ya Nah ini adalah promonya Untuk PS4 Pro ya, harga normalnya kan 7,2 juta Diskon 1,4 juta Untuk bulan Maret Jadi harganya cuma 5,8 juta Jadi nanti gamenya dapat God of War sama The Last of Us Nah ini barangnya di depan saya Ini bungkusnya seperti ini Ini garansi resmi 1 tahun dari Sony Produk resmi Indonesia Ini dusnya seperti ini Nah ini adalah PS4 Pro nya PS4 Pro nya Oke, seri terbaru Seri 7,2 ya Kemudian ini adalah sticknya Dapat 2 Ya, dapat 2 Oke, kemudian ini dapat BD nya Ya, The Last of War sama The Last of Us Ya, kemudian ada buku petunjuk Ini kartu garansi resmi Ya, yang bisa diklaim di service center Sony seluruh Indonesia Kemudian dapat kabel power Dapat headset Kabel Charge ya Kabel charge stick Kabel HDMI Kabel power lagi Sudah, itu saja yang didapat untuk PS4 Pro Ya, harga 5,8 juta Oke, ini saya jelasin dulu teman-teman ya Untuk PS4 Megapack ini sudah tidak ada lagi Jadi barang dari distributor Sony sendiri sudah habis Dan di toko saya juga sudah habis Jadi buat teman-teman yang mungkin masih membutuhkan Megapack Ya, banyak banget yang chat dengan saya di Entah di WA, di Shopee atau Bukalapak Saya bilang Megapack saya sudah tidak ada lagi Sudah habis ya Dari distributor Sony sendiri juga sudah tidak ada Jadi silahkan cari ke toko lain Sudah mudah masih ada Nanti kemungkinan akan ada program-program baru Dari Sony Indonesia Tidak tahu paketnya seperti apa Apakah harganya lebih mahal Atau mungkin di paket yang lain lagi Karena teman-teman juga tahu Sekarang dolar sudah naik ya Sudah Rp16.000 lebih Kemungkinan harga bisa naik Entah bisa ada paketan lain Lain Kemungkinan dimulainya sekitar bulan depan ya Ya, melihat juga situasi kondisi di negara kita juga tentunya Nah, sekarang apa yang saya punya Yang saya punya yaitu sementara ini PS4 Pro Tapi stok saya juga tidak banyak Karena ini benar Karena barangnya mahal Kulaannya itu mahal Apa ya kulaan itu ya Modal Modalnya itu mahal Ya, mahal banget Yang tidak semua orang Beli, bisa beli ya Penjualannya juga Tidak sebagus PS4 Slim Jadi orang-orang tertentu saja Yang bisa beli PS4 Pro Nah, ini akan saya jelaskan Sering orang bertanya kepada saya Mas, bedanya PS4 Pro sama Slim itu apa? Jadi gini Bedanya Paling gampang ya PS4 Pro itu Dari segi mesin Dari segi mesin Dia Kekuatannya Itu dua kali lipat Dari PS4 Slim Itu yang pertama Yang kedua Yaitu dari grafisnya Grafisnya ini PS4 Pro bisa Bisa menghasilkan resolusi 4K Kalau PS4 Slim kan Hanya Full HD Ya, jadi Empat kali lipat Lebih bening dari PS4 Slim Nah, tapi dengan catatan TV kalian harus pakai Yang TV 4K plus HDR Jangan 4K Tok Tapi cari TV yang 4K tapi plus HDR Nah, itu kalau 4K plus HDR itu cocok dengan PS4 Pro Ya Nah, itu Itu perbedaannya disitu saja Makanya Harganya lebih mahal Ada lagi tanya Mas, kalau aku beli PS4 Pro Tapi TV-ku yang biasa Yang LCD biasa Full HD biasa Apakah bisa? Ya, bisa Gak masalah Gak masalah Kamu gak punya TV yang 4K TV biasa Pakai PS4 Pro ya bisa saja Cuman 4K-nya itu gak keluar gitu loh Gak bisa keluar Makanya kalau kalian mau beli PS4 Pro Ya, TV-mu kalau bisa sekalian yang 4K plus HDR Jadi gambarnya Itu lebih Bening Lebih jernih Ya HDR-nya itu Lebih natural Naturalnya itu lebih keluar Gitu loh Oke Nah, sekarang yang saya punya apa? Yang saya punya masih PS4 Slim Bundle PS Harganya kemarin 3,8 juta Tapi sekarang udah naik 3,9 juta Dan ini orderannya Yang pesan banyak banget Aduh, aku sampai kelabakan ya Gak tahu ini apakah Per April nanti akan naik lagi Saya juga gak tahu Jadi harga yang PS4 ini ya Ini saya lihatin Nah, ini stoknya saya yang PS4 Slim Yang ini Ini yang artisnya Tapi 500GB Ini artisnya 500GB Gitu Dapat 2 setik Ori Kemudian dapat PES 2020 Harganya sekarang 3,9 juta Nah, ini stok saya sama PS4 Pro Nah, ini orang sering tanya Ini PS4-nya itu Apakah bisa online, bisa offline? Oke, saya jelaskan ya Jadi PS4 Slim yang saya jual itu bisa online, bisa offline Dan gamenya itu adalah game original Tapi sekarang saya gak pake Blu Redis ya Karena kasetnya itu PS 2020 sudah habis Sudah susah nyarinya Jadi saya Pake game digital Saya beli di PlayStation Store Di PS Store Dan ini adalah Game Ori Hasilnya akun asli Bukan Game curian Atau akun curian Jadi yang beli sama saya itu Tak kasih akun asli Mau kalian pake online, bisa Mau kalian pake offline, itu bisa Supaya kalian itu lebih aman Mainnya Takutnya nanti kalau yang Kalau game share yang Game share itu Kebanyakan kan harus offline Gak bisa online kan Nah, takutnya nanti Kalau saya jual yang game kayak gitu Ya Takutnya kalian kelupaan Tiba-tiba di online kan Kan pasti ngegembok Jadi saya jual game yang Asli aja lah Nah, buat teman-teman yang sudah pesen Di Shopee atau di Bukalapak Ya Di Shopee saya Ferry Pratondo Bukalapak saya Ferry Pratondo Mohon bersabar Karena orderan sekarang Meningkat Banyak ya Lebih Lebih parah daripada Waktu-waktu Apa namanya Waktu biasa Musim-musim liburan Jadi saya mohon Teman-teman bersabar Ya Kita sudah Akan tetap Kita akan proses Oke Nah, selanjutnya Saya akan Mengajak kalian Gimana Rasanya Main PES 2020 Menggunakan PS4 Pro Ya PS4 Pro Dan kebetulan TV saya Bukan TV Monitor Monitor saya Kan juga Sudah 4K dan Plus HDR Nah Apakah ada bedanya Misalkan kita Ketika main pakai TV biasa Dengan TV 4K Plus PS4 Pro Nah, teman-teman Bisa menilai sendiri Tapi sebetulnya Kalau game-game Yang mendukung 4K Memang ada Tersendiri ya Untuk PS4 Pro Seperti God of War Uncharted 4 The Last of Us Horizon Itu memang Game-game Yang Memang Dibikin developer Untuk mendukung PS4 Pro Tapi Sekarang kita Kita mau coba Gimana rasanya Kalau main PES 2020 Menggunakan PS4 Pro Dan TV yang 4K Ya Ayo kita coba PS4 Pro Saya taruh disitu Nah ya Kelihatan ya Nah ini Saya pakai TV yang 4K XDR XDR Ini sengaja Memang Saya tidak langsung Record Saya biasanya Record langsung Ke Apa dari PS nya ya Untuk saya upload Ke Youtube Tapi sekarang Memang sengaja Saya tidak Tidak record Supaya apa Supaya Kita bisa langsung Secara visual Melihat Kayak gimana sih Rasanya Main dengan TV 4K Dengan PS4 Pro Ini saya coba Pakai PES ya Apakah ada Perbedaannya Apa enggak Kalau kita main Dengan TV biasa Dengan PS Biasa Ini sudah Saya update Jadi kalau teman-teman Beli yang PS4 Slim Bundle PES itu Sudah saya Updatekan semuanya Yang beli PS 4 Slim Bundle PES itu Ini sudah update Semua Ya Sudah update Tinggal pakai Ajalah Berantakan Tinggal pakai Ini mau pakai Online bisa Offline bisa Ya Sekarang saya Mau coba Lawan Apa ini Lawan Liverpool ya Nanti kita Lihat Gimana Secara visual Aslinya Di TV Ada Perbedaan Apa enggak Terima Gendeng, gambarnya asli bening loh, bening Lebih natural Ini baru pakai PES loh ya Belum kalau kalian misalkan mau main game apa God of War Atau The Love of Us Pasti gambarnya lebih cakep lagi ini Halan, Halan Gimana, gimana? Ada terasa bedanya enggak? Kalau kalian langsung nonton main langsung ya Di hadapan TV-nya Asli, betah, bikin betah main berjam-jam Ini baru main PES loh ya Belum kalau main-main KM game-game yang itu Red Dead Redemption Pasti grafisnya itu Keren ya Keren ya Ya wis, gitu aja Ini sekedar tontonan aja Nampak hujannya itu Lebih natural Oke wis, ini gitu aja videonya Hanya untuk perbandingan aja Jadi kan sering tanya apa bedanya PS4 Pro dengan PS4 Slim Mesin lebih tangguh Performanya lebih bagus dari Slim Dan Grafisnya juga lebih bagus dari Slim Ya wajar namanya Harganya juga Lebih mahal Tapi kalau kalian Dananya belum mencukupi Ya Pakai PS4 Slim aja Sudah Sangat istimewa Sudah sangat super istimewa Menurut saya sih Ya, segitu aja teman-teman Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax